Intro Pascal Olmita Lahir di Bastia pada tanggal 7 April 1961 Ia merupakan seorang pesepak bola Yang lebih tepat disebut sebagai seorang entertainer ketimbang seorang pemain Sebagai seorang entertainer, namanya memang tidak seheboh David Beckham yang sukses menjadi pintang di dalam dan di luar lapangan Karir sepak bola Olmita dihabiskan sebagian besar di tanah kelahirannya dengan memulai perjalanan karir bersama dengan INFVC Setelah itu, ia kemudian hijrah ke kesebelasan yang lebih besar yang juga berasal dari kota kelahirannya SG Bastia Olmita juga pernah bermain untuk sporting Toulon Far dan Matra Racing Puncak karir Olmita ditunjukkan saat ia membela salah satu kesebelasan besar Perancis Olympique de Marseille Bersama Marseille, ia meraih 3 gelar juara Liga 1 secara berturut-turut Dan 1 piala Liga Champion musim 1992-1993 meski Fabien Barthes lah yang bermain di laga final kala itu Saat bermain untuk Marseille pula, ia akhirnya sempat dipanggil timnas Perancis meski ia hanya menjadi pilihan ketiga Karena kalah bersaing dengan Fabien Barthes, ia kemudian hijrah ke Olympique Lyon pada musim 1993-1994 Musim terakhirnya bersama dengan Lyon terjadi pada musim 1995-1996 Yang diiringi dengan aksi kontroversial di akhir musim dengan melakukan pemukulan kepada rekan satu timnya Gianluksasus Yang dituduh selingkuh dengan pacarnya Insiden itulah yang menjadi awal kemunduran dalam karir Olmita Setelah dilepas oleh Lyon, Liga Spanyol menjadi destinasi berikutnya dengan bermain untuk Espanyol Namun, karir Olmita disana sangat menyedihkan Selama tahun 1996-1998, ia tak pernah sekalipun tampil untuk Espanyol Hal itulah yang membuatnya kembali ke tanah airnya untuk membela Gazilek Azaxio sampai akhir karirnya di dunia sepak bola Olmita merupakan teman baik dari Eric Cantona Bersama Cantona yang pensiun satu tahun lebih dulu, Olmita sempat membela Prancis di piala dunia sepak bola pantai yang digelar di Brazil Hal yang unik darinya adalah karena ia sering melakukan aksi konyol yang dibarengi kelihayaan menggiring bola dan mengecoh lawan Dengan postur setinggi 181 cm, ia bisa mengelabui lawan dengan aksi-aksi kocak Tak hanya itu, ia juga kerap menghibur para supporter dengan menari-nari saat pertandingan sedang berlangsung Tepuk tangan riuh dan nyanyian sanjungan baginya selalu terdengar di sepanjang laga Hal tersebutlah yang menjadi alasan para pendukung Lyon sempat menobatkannya sebagai pemain favorit pilihan fans Namun demikian, meski terlihat begitu ceria, menghibur, dan juga berbakat Ia sebenarnya memiliki trauma untuk datang ke stadion dan duduk di tribun penonton Trauma itu muncul saat ia menyaksikan runtuhnya tribun di stadion Sesaat sebelum pertandingan piala Perancis antara Bastia melawan Olympique de Marseille Insiden tersebut menyebabkan 18 orang meninggal dunia dan salah satu korbannya adalah keponakan Olmeta sendiri Kejadian itulah yang mendorong dirinya melakukan sesuatu untuk sang keponakan Ia mendirikan yayasan bagi anak-anak yang menderita sakit akut yang membutuhkan bantuan semangat Dengan menghibur mereka lewat acara-acara seperti pertandingan sepak bola, kunjungan wisata, dan pertemuan-pertemuan antarpersonal Yayasan ini menolong anak-anak mengembalikan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik dan mempertahankan harapan semangat hidup Berkat sifat kedermawanannya tersebut, ia mendapatkan penghargaan Medal of the City Azaxio dari wali kota Azaxio Terima kasih telah menonton!